Rasulullah SAW salah satu mu'jizat beliau adalah beliau diberikan oleh Allah SWT tentang berita apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang salah satunya adalah hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim dari Umus Salamah RA, bahwasannya beliau mengatakan satakunu Umarok akan ada para amir para pemimpin para penguasa yang kalian akan mengetahui mereka maksudnya mengetahui kemungkaran mereka dan kalian mengingkarinya barang siapa yang mengetahui yakni mengetahui kemungkaran itu dia telah terbebas dan barang siapa siapa yang mengingkari dia telah selamat walakin akan tetapi man radiyahu atabah siapa yang rida dan mengikuti mereka tidak akan terbebas dan tidak akan selamat maka para sahabat berkata tidakkah kami memerangi mereka saja maka Rasulullah menjawab tidak selama mereka masih tolak ketika menjelaskan hadis ini Imam Abu Zakarpia Yahya bin Sharaf an-Nawawi dia mengatakan maknanya adalah siapa saja yang mengetahui kemungkaran Amir penguasa pemimpin dan tidak ada kesamaran bagi dia atas kemungkaran itu maka jadilah dia memiliki jalan untuk terbebas min ifmihi wa'uqubatih dari dosanya dan sangsi atau siksaannya jadi ketika ada kemungkaran yang kita ketahui siapa saja yang mengetahui kemungkaran maka pengetahuan terhadap kemungkaran itu akan menjadikan baginya ada jalan untuk berlepas diri berlepas diri dari apa dari dosa dan dari siksaan Allah yang Allah akan timpakan bukan saja kepada orang zolim bukan saja kepada penguasanya tapi kepada siapa saja juga yang ikut terlibat di situ bagaimana toriqah atau jalannya kata Imam An-Nawawi bi'ayyawayyirahu bi'atih yakni dengan mengubahnya dengan tangan dia awb bilisanih atau dengan lidah dia selama masih bisa berbicara kalau sekarang bisa mengungkapkan pendapat lewat tosmed maka itu bisa menjadi jalan untuk berlepas dari dosa dan siksaan karena kebijakan yang zolim kalau tidak mampu mengubah tidak ada kekuasaan dengan pembicaraan juga tidak ada kemampuan untuk menyampaikan justru ketika disampaikan tambah tidak karuan maka dia bisa falyak rohuh membencinya bi'kolbihi dengan hatinya jadi ketika kemungkaran itu terjadi kita tahu tidak ada keraguan bahwasannya itu mungkar bertentangan dengan Islam maka ada jalan untuk selamat yakni dengan cara apa mengubahnya atau kita menjelaskan kemungkaran itu atau minimal kalau tidak bisa semua maka dengan melakukan ikrah pengingkaran dalam hati walakin al-ismah kata Imam An-Nawawi akan tetapi dosa wal-ukubah dan sangsi siksaan Allah nanti alaman radiyah itu akan ditimpakan kepada siapa saja yang rido wataba'ah dan mengikuti jadi sekedar rido dan mengikuti kebijakan yang dolim dari penguasa pemimpin maka disini dikatakan ada al-ism ada dosa da'al-ukubah kelak di akhirat akan ada ada sanksinya siapa yang rido dan mengikuti rido itu ungkapan hati saja mengikuti itu perilaku apa tunduk saja apalagi kalau ikut mendukung ikut jadi buzzer ikut jadi influencer untuk hal-hal yang zolim yang bertentangan dengan Islam kata Imam An-Nawawi berikutnya wafihid dalilun di dalam hadis ini merupakan dalil hadis ini merupakan dalil ala anna man'ajaza an'izalatil mongkar bahwasannya siapa saja yang lemah dari mengubah atau menghilangkan kemongkaran layak tamu bimujarrodis sukut tidak berdosa dia sekedar berdiam diri berdiam diri tapi dengan hati yang menolak kemongkaran itu syaratnya adalah dia lemah tetapi yang berdosa itu adalah dengan orang yang ridoh atau dia tidak mengingkari dengan hatinya atau dengan dia mengikuti atas kemongkaran tersebut ini juga dalil bahwasannya tidak boleh keluar dari ketaatan kepada para khalifah bimujarrodis zulmi awil fisq dengan sekedar kezuliman atau kefasikan yang mereka lakukan selama mereka itu tidak mengubah sesuatu pun min kawa'idil islam dari asas-asas atau kaedah-kaedah islam hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT ini sekilas tentang hadis Umm Salamah yang bisa kita jadikan patokan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi maka kita perlu cek apakah itu memang kemongkaran ataukah bukan kalau itu kemongkaran dan kita tidak ragu lagi bahwasannya itu adalah mongkar maka kita bisa melakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu melakukan perubahan kalau tidak sanggup dengan tangan dengan kekuasaan kita kita tidak punya apa-apa maka dengan lidah kita sampaikan sampaikan apa yang Allah wajibkan sampaikan apa yang Allah larang yang mungkin itu dilakukan atau jadi kebijakan sampaikan maka itulah jalan untuk selamat dari kezaliman dari kemongkaran yang kalau itu tidak kita lakukan kita juga akan terkena terima kasih terima kasih